Pada 10 Agustus ini, kabarnya bakal ada aksi aliansi sejuta buruh di Jakarta. Beneran sejuta? Ya, belum tentu juga sih, tapi pasti pesertanya banyak. Aksi ini ngelibatin berbagai serikat buruh dari berbagai kota. Mereka nargetin istana negara dan mahkamah konstitusi. Tujuan mereka, buat ngegugat omnibus law ketenaga kerjaan. Aksi serupa udah dilakuin tahun lalu dan berlangsung damai-damai aja. Tapi sekarang ada berita yang mengkhawatirkan. Aksi sejuta buruh ini dikhawatirin akan ditumbangi. Penumpang gelapnya adalah kelompok yang dinamain People Power. Gerakan itu diprakarsai tokoh-tokoh yang tergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami. Di dalamnya ada banyak aktivis Islam seperti Amin Rais, Egy Sujana, Syah Ganda, Naing Golan, dan lain-lain. People Power ini udah bikin rangkaian aksi di Solo, Jakarta, dan Bandung sejak Juni lalu. Tujuan utamanya, ya buat nurunin Presiden Jokowi. Ya jangan tanya kenapa, ya pokoknya turun aja. Mereka pengen nunggangin aksi buruh karena ya berbagai acara yang dilakuin People Power selalu minim peserta. Umumnya yang hadir cuma puluhan orang. Kalau pesertanya sesedikit itu, ya mana mungkin lah nurunin Presiden. Karena itulah mereka berharap aksi sejuta buruh kali ini bisa dimanfaatin. Mudah-mudahan aksi sejuta buruh ini berlangsung damai-damai aja ya. Unjuk rasa boleh, tapi beradab ya. Sampai jumpa.